iya ih ih terdolong terdolong gimana kemana ih ini kawat nih ini gak boleh disini yang mau disini jangan saru gak boleh ayo kita keluar aja yuk itu bagian sana aja ini jadi gak boleh lagi ada yang itu tuh aduh aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat berjumpa kembali bersama Haya Kang Tarto masih di channel yang selalu siap untuk menggali sesuatu yang samar-samar atau sesuatu yang masih perlu dengan teka-teki untuk kita kaji untuk kita gali nilai-nilai positifnya lalu apa jadi nanti kita akan mencari atau menelucuri sebuah gunungan yang mana memang ditelitakan itu pernah kejadian orang kebal katakan itulah seorang pencuri ya seorang pencuri punya ilmu kebal pernah ketangkap warga dihakimi oleh warga namun bisa kabur lagi dan lari ke arah sana untuk itu mari kita kesana saja mencari itu barangkali kita bisa menemukan petunjuk-petunjuknya sekaligus bisa bisa ketemu orangnya lah yuk kita kesana aja yuk nah kayaknya ini kayaknya ini seru nih hah ya ini gua ini mahut nih ya kemungkinan nih ya jadi banyak disini kan bukan cuma satu ada beberapa gua disini atau ruangan-ruangan yang perlu kita kaji di belakang ini ya ya pasti ada ilmunya ya yang jelas kita akan cari ilmu bukan cari apa-apa kan bukan cari hantu ya gak ada tapi kita gini dulu seperti biasa ya kita akan sebagai sesama makhluknya Allah kita tetap saling menghargai ya pertama kemungkinan adalah leluhur disini juga ya intinya makhluknya Allah disini daerah sini pokoknya pada setan jangan silahkan pra ya oke Assalamualaikum kepada seluruh makhluknya Allah yang berada disini kami mohon izin untuk memasuki goa ini dan tujuan kami hanya untuk mencari pengalaman bila mana kami mengganggu kalian kami mohon maaf yuk gitu ya jadi kalau saya menyampaikan di dalam batin nanti gak kedengarkan kita lagi main film kan ya ya gitu makanya kita harus ini dulu ya dengan ungkapan ya rungkutnya karena gak ada yang ini nih wah ya iya jadi disini ada juga rumah lagi nih depan nih belah sana tuh disini ada goa lagi ya nanti belah sana tuh kemudian ada tapi kita masuk belah dulu bentar nih ya kita terusur dulu nih wah wah dilihatannya nih aduh apa dari segi-segi bebuatan ini nih sudah tidak terawat lagi nih iya kan kayak gini cuman kayak gini tok nih cuma ini kan rumput-rumputan ini sebenarnya banyak nih gak ada yang urus kayaknya ini tapi ini belum di luar apa-apa sih ayo ke bagian yang lain yuk bagian situ mana wah ini ruang ini oke 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 permisi assalamualaikum wii kok serem nih tuh jadi ada apa tempat ini nih tempat ritual kayaknya nih 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 sini nih terdolong nih ya terdolong nih ya iya namanya ada gua gua nih eh apa kok serasa kayak gini juga di tempat ini nih beli tempat ini nih apa orang bertapa disini kemungkinan di tempat ini ada orang bertapa ya hah iya iya ini ada jimat juga nih oh jimat itu jimat apa nih gak tau nih 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 oh ini udah lagi ya berarti ini untuk menyulit kemenyan ya sebagai pengharum ruangan sini kemungkinan nih ih ih ihh terdolong 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 ih ini kawat nih kawat bagaimana ini gak boleh disini ada siatanya bang yang mau nya disini jangan saru gak boleh ayo kita keluar aja yuk kenapa tem berikan disana aja bagaimana nih ini jadi gak boleh lagi ada yang itu tuh gak boleh sama siapa ada siatanya di dalam sana ada yang sedang itu tuh ini gak boleh yuk kita gak boleh ganggu bangu gak boleh ganggu iya boyang dulu gue bekan sana yuk bukannya kita takut tapi ini kita sama-sama menghargai lah ya kan itu kita kita menghargai orang disitu lagi ritual ya menghormati ya eh eh tadi gak keliatan ini ini ada aksesnya ada tangganya ini berarti kita kusangan lah tuh tuh di atas sana ada gua 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 tuh ya yuk kita masuk yuk Bismillah ya tenang ya jadi memang sih eh di setiap sisi ya itu kita perlu mengkaji di sini di sini termasuknya ada pohon-pohon pisang ini kan berarti kan banyak orang kesini kan termasuknya orang petani ini kan ini ya ada pasti lah siapa yang nanam lagi kalau bukan orang ya kan ya enggak lah pasti ini orang nih yang punya kebun berarti kan orang kesini sering berarti kan yang punya kebun ini enggak apa-apa lah ya siapa tahu kan eh bagi orang sini itu udah hal biasa misalkan melihat gaib-gaib itu kan biasa kita kan orang luar kan iya yuk yuk kemudian kemudian aduh nih hmm kok ada aroma pengedep nih ada aroma-karoma sedap aroma apa ini enggak tahu nih nih apa tuh nih apa tuh ini di depan pintu luar ih serem banget nih nih tuh perhatikan itu kayak apa patung orang itu kan kecil loh coba di atas kameranya ke sana tuh kelihatannya melibat orang coba ke sini kameranya wah orang ini jok ya di atas itu tuh orang di tengah-tengah di tengah-tengah ini itu orang tuh pagunya patung ini kemungguan ini sebagai penangkalnya nih penangkal apa ini ya penangkal setan biasa dia atau apa tuh wah ada setan ini jok ya iya gambarkan di situ kan itu tuh bagus banget nih jadi disini mungkin orang-orang sengaja jauh masang ini itu mewujud seperti itu patung ya kan zaman dulu masih mempunyai khas ciri khas atau kepercayaan seperti itu ya itu patung apaan sih maksudnya Tuhan bukan bukan ya di tengah orang lah ya di tengah sebagai penangkalnya kemungkinan tuh bau apa ini sih ya itu abau ini tapi gak bau sih bahas aneh bangke apa yong ada bangke apa kali yong ya kita cari yuk kita dulu takutnya apa apa bangke apa gitu kan bangke tikus apa yong ya biar jadi tegus apa kucing takutnya ini degut banget nih aduh aduh harus pelan-pelan nih buat pada binatang-binatang buas aduh kok kayak gini kisah sih aduh ya ngapain kita kesini sih ya kita mencari ilmu ya tadi dulu nih dari segi-segi bebatuan ini yong kita bisa mengkaji nih barang-barang ini belum pernah ditemukan oleh orang-orang terdahulu ini kan bagai bangkai ikan ini ya kemungkinan ya yang sudah membatu dulu kan ini lautan ini kan ya iya di bagai bangkai ikan ini itu kepala manusia kalau menghadap sini nih ini ini tertanam di tembok tuh di di batu tuh matanya melotot itu itu berarti orang bukan sih atau apa kabinatang apa iya kan iya kan iya kepala kayak kepala orang sih itu lah kepala manusia tuh itu majib disitu ini sudah lama banget ini gak tahu udah perlu membantu begitu berarti ini beneran nih disini ada sesuatu yang misteri misterius ya samar-samar berarti disini ada ada tempat lain ya ada tempat lain yong ayo kita ke bagian yang lain yong tadi disini ada kepala berarti ini ada ada sesuatu nya nih ke bagian sana yong ini itu udah pol hasil saksananya iya kita kan belum menggaji ya jadi segala sesuatu yang dilihatkan disini ha apa sih yong mana ini bentuknya kayak bentuk-bentuk apa gitu batunya gitu loh hehehe memang secara ini memang mirip ya di situ seperti kayak apa nih nih ini ini ada mahkotanya disini ya ini orang seperti pakai mahkota nih disini nih mirip gimana sih ini mahkotanya nih itunya penggambaran saja ya ya kemungkinan jadi orang kita bisa memastikan ya kita boleh benerasi apa saja boleh ini koser ini itu dua ya itu itu belah sana itu lewat sana yuk ke sana kemana itu bagian sana tuh ya lewat sana aja ya lewat sana aja yuk yuk jadi lebih asik nih kita cari dalam tapi mana kisnya nih kita cari dalam dulu ha ya ada nih ada nih nih terus apakah apakah mungkin ya kalau itu ya apa dulu punya guru ya maling itu kira-kira gimana ha katanya kan maling ya maling kemarinnya ketangkep itu maksudnya udah ketangkep bapak belur terus kabur itu lho itu lho iya maksudnya di arah sini katanya kan di arah pegunung ke sini cuma gak ketau kemungkinan punya guru kemungkinan yuk yuk ada katilayu mana ini ini ya cari sama itu emas itu ciri-ciri jadi orang udah cari ini di dongkal-dongkal nih tau ketanya gitu orang gila cari katilayu katanya harganya miliaran ini lho iya katanya ya lah kita jangan ikut-ikutan gitu yuk pegang sini wah ini kok aduh saya so maksudnya kayak ini lho serem banget nih ini gua bukan sih udah mahir nih ih sebetulnya sini sini itu manduk bukan burung bukan coba sini tuh kayak manduk kayak ayam gitu ih nih nih pelan-pelan ih apa itu jok ih kok kayak gerandong ih di sini kamera sini tuh tuh apa itu jok kayak gerandong satan ini astovirotim ada satan hah apa satan bukan ya kepalanya kayak gerandong sih hah kok bergerak astovirotim gerandong kok ada matanya ya udah kayaknya kabur aja lari aja begitu tadul 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 aduh gak ada reaksi tuh ih ih iya dapet lagi apa aduh dulu kok kayak gerandong sih astovirotim bukan nih sini 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 kita lapar aja lapar aja kalau gerit itu kita lapar aja nanti dulu tenang aja slow saja Aduh.. 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 Paya.. Paya nih.. Emang licin sih.. Yuk.. Yolah, pelan-pelan lagi.. Yolah, pelan-pelan lagi.. Jangan terjadi banget ini.. Iya.. Makanya saya pegangan.. Nah.. Masih dimasih gitu.. Sudah berikutnya.. Yuk terikati aja yuk.. Takut aja ini loh.. Mautnya.. Ah.. Puntan.. Beran nggak? Puntan.. Uhhh.. Apa itu? Tuh.. Tuh.. Kan.. Saya ingat nih.. Dari ciri-cirinya.. Ini memang.. Seperti tadi yang saya bilang.. Maling yang ditangkep itu.. Maling yang gudak yak itu.. Kan maling sudah babak belur.. Terus kabur lagi.. Lainnya ke arah sini.. Ini nih.. Berarti nih.. Kita tangkap lagi aja.. Kalau dia tak lawan.. Maling yang tinggal.. Maling yang tinggal.. Sudah meninggal nih.. Sudah meninggal nih.. Sudah meninggal nih.. Ini kumatanya dilihatin ke saya ya.. Jangan-jangan mau gigit aja ini.. Sudah lari aja.. Gini.. Dia kan lagi.. Ketika meninggal.. Dia lagi merasakan sakit luar biasa.. Oh begitu.. Iya.. Tapi dia punya ilmu kebal emang sih.. Dia punya ilmu kebal.. Dan kesini kemungkinan.. Tujuannya ini untuk.. Menetralisi rasa sakit-sakit itu.. Coba itu kepalanya.. Tengokin kesana.. Jangan kesini.. Bisa apa enggak? Enggak lah.. Enggak bisa ya.. Jangan-jangan.. Malah ngeliatin saya ini.. Oh.. Batu sudah lama.. Ini saya belok.. Ikut belok kepalanya.. Kocok Cepunci di sini.. Kenapa enggak dikau.. Apakah ada yang nggak ketemu.. Iiii.. Kepalanya ya.. Apa yang saya katakan ini.. Gini ya.. Tempo dulu.. Yang kena itu.. Kemungkinan ini.. Haya yakin ini.. Diri-jiri sini pakai baju batik.. Terus pakai celana hitam.. Pakai.. Itulah.. Terus pakai sal.. Seorang-orang kaji.. Masa belok di sini.. Nanti aja dulu.. Satu-satunya bisa kemedep ya.. Bukan manusia.. Manusia ini.. Sudah.. 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 Punya ilmu kebal.. Tapi tetap ada.. Tetap.. Ada kelemahannya.. Akan mati juga.. Ya.. Bisa mati juga.. Ya.. Makanya.. Nama ilmu itu tidak abadi.. Ya.. Ini dapat buktinya.. Jadi.. Dari bukti-buktinya itu.. Ini pada luka-luka itu masih ada tuh.. Ya.. Dari tangan-tangannya dulu.. Ini bagian sini nih.. Kocok.. Cocok.. Wah.. Ada monyet.. Monyet.. Lebarin aja.. Berarti ini.. Apa.. Kok keluarganya nggak nyari ya.. Ya.. Ngapain nyari orang serang begini kalau cari.. Nggak.. Kamu gunakan dulu kan hilang orangnya keluarganya loh.. Terus bawaannya mana.. Nggak ada bawaannya.. Kan katanya ini maling kan.. Tinggalan kali ini.. Hah.. Ya nggak mungkin.. Tadi ya.. Yang itu.. Ya.. Yang itu.. Belah itu mungkin.. Dia bukan.. Yang patung itu.. Oh.. Jembatnya itu tadi disana.. Jembat kebalnya itu disana tuh.. Oh.. Yang tadi loh.. Bayinya gambar orang itu.. Ditinggal disana.. Nempel disitu.. Makanya dia nggak bisa kehidup lagi.. Oh gitu.. Jembat kebal ya.. Makanya itu lagi hapesnya lah.. Yaudah yuk.. Kita ke sana yuk.. Ceretan bisa hapes yuk.. Bisa hapes tuh.. Berarti Jembat tadi yang kayak manusia itu.. Berarti Jembat kebalnya tuh.. Kok lebihnya itu tuh.. Bagaimana ini.. Ayuk.. Nanti kita ngomong sama warga aja di sana.. Itu kan tidak ada warga.. Ngomong aja lagi.. Biar gambar lah.. Ini.. Wah.. Betulkah.. Ini.. Seperti ini.. Atau ini.. Takutnya kita salah.. Ini lagi.. Tapi dari jiri-jirinya ini sih.. Ngomong orang-ngomong.. Coba nggak dipegang dulu.. Coba dipegang dulu.. Coba dicetak dulu.. Coba dicetak dulu.. Hehehe.. Janganlah.. Saru lah.. Yuk.. Sekarang ini sudah membusuk nih.. Oh.. Kan di sini lembah.. Jadi membusuknya nggak begitu.. Ini.. Oh setan bisa gondrung ya.. Bukan setan.. Ini manusia.. Nah.. Orang ini.. Orang ini.. Orang ini.. Waktu itu.. Pernah cerita katanya ada maling yang kabur.. Udah ketangkep.. Cuma kabur lagi melayarnya ke sini.. Terus warganya mencari ke gua itu.. Tadi itu.. Ke gua nggak ketemu.. Yuk.. 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 uk.. Yuk.. 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 关abababab..... понравatoknya.. Ternyata sudah gelap di sini ya.. Jadi memang ini sudah mudah menghrib, Alhamdulillah sudah selesai ya.. Jadi apa yang tidak kita lihat tadi adalah memang dari cerita-cerita yang terdahulu saya dengar dari seorang warga bahwa pernah ada seorang pencuri yang pernah ditangkap dan kabur ke area sana, ke area gunung sini, namun pernah dicari ke dalam gua, belum ketemu, dan buddha berkara itu belum ketemu. Namun ada kejanggalan-kejanggalan ketika waktu itu ada suara-suara merintih-rintih, namun di sini tidak ada, kebetulan pada saat ini saya melihat, kebetulan saya ketemu sama itu, lalu apa yang perlu kita beritahu di sini, malang tadi itu adalah mempunyai ilmu kebal, buktinya tadi mempunyai jimat yang sengaja dicandalkan di tebing itu, mungkin ketinggalan atau mungkin bagaimana sudah menjadi nasib. Dia akhirnya meninggal, untuk itu kita percaya meliris itu, jangan sombong ketika kita mempunyai sesuatu apa, meskipun kita kaya, kita kebal, kita itu jangan merasa adik-adik, tetap mendahati, karena kematian bisa datang kembali saja. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa mengambil sisi pohikibnya dan juga menghibur kalian semuanya. Wa belai tohiri raya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat murni, jibar jibur. Terima kasih. Terima kasih.